Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi pada video kali ini saya akan mengupgrade mesin tetas lama saya menjadi kandang brooding atau kandang untuk membasarkan DOC ya teman-teman ini bisa digunakan untuk membasarkan DOC ayam, bebek, ataupun puyuh mungkin juga ayam hias mesin tetas ini adalah mesin tetas pertama kali saya buat ya teman-teman ini sudah lama sekali dan ini masih berfungsi dengan baik dan ini kebetulan saya tidak banyak meletaskan jadi saya masih memakai mesin tetas yang merah itu yang kecil dan ini saya akan gunakan sebagai kandang brooding ya teman-teman pertama kita lubangi dinding mesin tetasnya menggunakan hole saw hole saw ukuran 2,5 insi atau 64 mm 64 mm kemudian kipas exhaust saya letakkan di luar ini saya letakkan di luar saya baut saya skrup menggunakan skrup biasa ya teman-teman ini udaranya lumayan lumayan kenceng ini kipasnya ini adalah kipas komputer atau kipas CPU nah ini saya akan buktikan dengan asap rokok ini teman-teman asap rokok ini langsung 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 berlarian kalau saya taruh rokoknya ini di dalam maka ini akan tersedot keluar yuk kita coba nah ini teman-teman coba ya kelihatan nggak ya bisa terlihat ya teman-teman ini asap rokoknya tersedot di melalui exhaust ini tersedot exhaust berarti ini membuktikan bahwa sedotan dari exhaust ini lumayan ya teman-teman bisa untuk membuang bau kotoran atau amoniak yang ada pada kotoran bungas naik ke atas atau mungkin disedot dari bawah nanti dari bawah ini nah ini lebih kelihatan lagi nih nah itu jadi nanti amoniak-amoniak yang ada atau sisa-sisa debu-debu kotoran yang ada di mesin tetas ini di bawah mesin box ini ini akan tersedot keluar melalui exhaust ini ini exhaust cukup kuat ya teman-teman ini kipas DC 12V ini 0,16A ada yang 0,14A 0,12A coba yang pilih yang 0,16A itu akan lebih kencang ya kipasnya ini yang 0,16A nah lumayan ya karena mesin tetas ini saya fungsikan menjadi kandang broding maka otomatis saya tidak lagi menggunakan rak ayunnya atau rak penggerak tulurnya seperti yang video saya sebelumnya yang ini jadi raknya saya ambil namun saya masih menyisakan ini adalah sembungan kabel yang menuju ke motor penggerak rak telur jadi setelah digunakan menjadi kandang broding kemudian kita ingin menggunakannya atau mengubah lagi menjadi mesin tetas nah ini masih bisa digunakan karena masih ada saluran untuk yang ke dinamo penggerak telur itu saja teman-teman update dari saya untuk mengenai mesin tetas kebetulan mesin ini sudah dipesan oleh salah satu subbreaker kita dari Muntilan, Magelang jadi ini akan dipinang oleh beliau sayang melepas ini karena ini punya banyak sejarah ya di channel ini terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton